Tapi kita tidak sanggup membuka hati. Guru besar selalu berkata, Pak Guansel berkata, manusia takut dengan kanker. Sedikit ada penyakit, healing-healing perbaiki. Kanker takut makan sehat. Tetapi kenapa tidak ada yang mengerti penyakit kebencian ini? Itu ada di setiap manusia. Hayo, Vedanta, kita healing ini kebenciannya. Nah, retret yang kita adakan di Vedanta ini, kita membuang kotoran batin ini. Kita memanggil nama Tuhan, kita mengajarkan teknik agar setiap jiwa yang datang mandiri. Kita tidak mengikat siapapun, karena Vedanta percaya dengan freedom kebebasan jiwa. Dan datang belajar, praktekkan binah di rumah, tanpa dipungut biaya apapun. Kita fokus bukan ke seradama, fokus ke Tuhan, fokus ke dalam. Tuhan ada di dalam. Seradama cuma instrumen. Jadi banyak yang bilang, oh seradama, seradama. Seradama justru menekankan fokus kalian kepada Tuhan, sang pencipta. Dan teknik itu adalah, biar kalian semua mandiri, saudara-saudara. Wahyu dan kitab suci itu ditulis oleh, disampaikan, ditulis ke dalam buku, itu yang menulis sendiri juga, orang yang sudah, jiwa-jiwa besar yang sudah tercerahkan. Ya, karena pikirannya mereka murni. Bacalah kitab suci sehari, tiga lembar. Ya, tiga. Dihayati. Dipahami. Dijalankan. Dan menjadi kitab suci itu. Itu yang terpenting. Menjadi. Ya, kalau cuma mendengar, tidak menjalankan, tidak akan menghasilkan. Iya, iya, iya. Jadi Vedanta ini beda ya, seradama sama, apa tuh namanya, ajaran-ajaran Hindu secara mainstream gitu ya. Mungkin, atau gimana ya, jadi kurang paham. Atau kalau misalnya di Muslim itu, ada tasawuf atau apa gitu. Itu gimana sih? Vedanta itu sudah ada hadir, jutaan tahun yang lalu sebelum agama terciptakan. Nah, agama memetak, memisah-misahkan. Dan Vedanta itu kita mengharmonikan. Karena Vedanta kita memproklamasikan kemanunggalan. Kamu adalah aku. Aku adalah kamu. Dan kita harus saling sayang. Karena kita berasal dari asal yang sama. Dan kita, semua agama itu bisa mempelajari Vedanta. Contohnya begini Mas Hendra ya. Mas Hendra sekarang misalnya, saya Islam. Mas Hendra Buddha. Saya guru piano atau guru berenang. Sekarang Mas datang ke tempat saya, seradama ajarin saya berenang sama piano. Boleh. Setelah ilmu sudah dapat, apakah agama tetap berubah? yang diambil cuma ilmunya. Inilah Vedanta. Jadi banyak yang ini, apa ini agama kan? Bukan. Inilah ilmu membina diri, ilmu kebijaksanaan untuk biar kita menjadi terang, kembali suci lagi. Sama dengan filsafat gitu ya. Banyak kata bisa diungkapkan. Jadi tergantung. Pikiran kita mencernanya. Oke. Nah, banyak orang-orang yang sudah tercerahkan, itu biasanya mereka mengalami sebuah penderitaan yang teramat sangat. Gitu ya, kira-kira bagaimana pengalaman penderitaan yang dialami oleh seradama dulu dan kemudian before afternya itu seperti apa setelah kemudian menjadi praktisi Vedanta gitu. Iya. yang pertama seradama sadari itu dunia ini tidak ada yang abadi. Oke. Itu ada sedikit pengetahuan di dalam mengatakan dunia ini tidak ada. Tapi Tuhan itu abadi. Tetapi cara mencari ke Tuhan itu itu menjadi hambatan buat seradama dulu. Ya. Mungkin belum ketemu ada yang membimbing. Jadi seradama hanya menyalahkan diri sendiri mungkin telat mencari siapa diri sejatinya seradama. Dan penderitaan yang seradama rasakan itu mungkin bahkan yang lain juga akan mengerti pencari-pencari Tuhan di mana kita memiliki tubuh ini pasti ada penderitaan di mana ada pikiran pasti ada penderitaan di mana ada kemelekatan penderitaan itu melekat di di sini kita bertahun-tahun bahkan seumur hidup. Jadi memang kalau ada waktu itu seradama selalu bertanya kepada yang menanyakan perjalanan sebelumnya yang cukup seradama share itu mari kita maju ke depan inilah jalan-jalannya tahap-tahapnya janganlah membuang waktu lagi terpuruk dengan penderitaan membuat kita lemah mari kita tegakkan muka tubuh kuatkan hati iman perkuat agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing dijalankan dijalankan setiap kita mengetuk pasti Tuhan akan membuka jalannya penderitaan yang seradama itu karena memang tidak selalu banyak bertanya tidak mendapatkan jawaban sehingga putus asa ya mencari kesana kesini belajar meditasi pengalaman meditasi juga mungkin disebut banyak ke arah gaib atau supernatural tapi banyak yang mengajarkan meditasi tetapi tidak mengasih solusi sampai titik disitu aja jadi gantung gantung dan yang ada membuat banyak para meditator itu meditasi itu menjadi takut karena mengalami banyak hal yang supernatural dan meditasi vedanta itu indah sekali karena kita tidak mencari apa-apa dalam kehidupan ini yang kita cari adalah Tuhan jadi kita meditasinya kita letakkan di hati panggillah nama Tuhan di dalam hati dan kita meditasi dan penderitaan itu yang seradama alami bukan berarti setelah mengetahui vedanta atau merealisasi Tuhan mencapai pencarahan tertentu kita tidak menderita bahkan cobaan akan lebih besar karena dimana kita semakin tinggi angin semakin besar tetapi vedanta memberikan kita fondasi yang sudah kuat karena kita tahu kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia dan kita adalah instrumennya tidak ada pun yang bisa mengganggu kita lagi jadi kekuatan ini luar biasa karena pemikiran persepsinya kita berbeda cara kita melihat dunia itu berbeda cara kita menyelesaikan masalah sudah berbeda cara kita menghadapi manusia sudah berbeda tetapi maka kesengsaran itu menjadi damai karena kita mempunyai ilmu kebijaksanaan ini kita sudah memiliki kebijaksanaan yang ada di dalam mati kita kita pergunakan keren banget sini iya 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 pernah mengalami kematian put and put gitu boleh saya tahu iya apakah pertanyaan ini akan membantu pemirsa akan berguna dalam perkembangan spiritualitasnya karena di satu sesi gitu seradama ditanya kan kalau gak salah sama siapa lupa namanya yang dulu siapa terus kemudian jawabannya itu bikin saya aduh gitu kan terus terang seradama lupa jawabnya ya karena pas ya mas akarnya datang terus menanyakan itu langsung keluar dan ketika di flashback lagi seradama sendiri tidak ingat seradama menjawab itu ya beneran ya jadi dalam hidup ini Vedanta mengajarkan itu tertulis dengan jelas Vedanta itu sangat-sangat jelas memang kitab ini Vedanta itu tidak sebelum adanya suami Vevekananda ya di tahun 1897 dia ke Amerika di Harvard University ini ilmu ini tidak disebarluaskan bahkan tidak diizinkan yang bergender wanita untuk mempelajarinya oh karena memang banyak ada beberapa apa ya beberapa austerity kedisiplinan itu tidak cocok untuk banyak jiwa-jiwa ya bukan berarti mereka belum siap tetapi karena kebanyakan pikiran manusia masih keduniawi ya keduniawi mungkin bukan berarti kita tidak boleh di dunia sini cuma pemahamannya tidak ada kemelekatan terhadap dunia itu harus kita tangkis yang rekan-rekan tim IVS di sini kan rata-rata mereka Islam mereka bilang ya seradama itu artinya luck luck kalau di bahasanya Inggris itu discrimination ya jadi kita mendiskriminasikan kita bukanlah ini bukanlah itu naiti-naiti kita memanggil ya dari sini ketika kita mulai memarah penyakit marah ini kan paling banyak dan dipelihara sama manusia tapi karena ketidak mengertian mereka untuk memisahkan diri dan dengan amarah itu karena itu adalah senjata satu-satunya melepaskan apa gunda di hati ini jadi kesenggol sedikit marah kesenggol sedikit bunuh-bunuhan sekarang zamannya jadi sangat memilukan sesangat sedih sekali karena peradaban dunia sekarang ini dunia ini sangat tidak damai lagi mau keluar rumah takut sama tetangga senggen tidak kenal dan padahal fedanta mengajarkan satu dunia ini keluarganya kita tapi kita tapi kita tidak sanggup membuka hati guru besar selalu berkata paguan selalu berkata manusia takut dengan kanker sedikit ada penyakit healing-hiling perbaiki kanker takut makan sehat tetapi kenapa tidak ada yang mengerti penyakit kebencian ini itu ada di setiap manusia hayo fedanta kita healing ini kebenciannya nah retreat yang kita adakan di fedanta ini kita membuang kotoran batin ini kita memanggil nama Tuhan kita mengajarkan teknik agar setiap jiwa yang datang mandiri kita tidak mengikat siapapun karena fedanta percaya dengan freedom kebebasan jiwa dan datang belajar praktekkan binah di rumah tanpa dipungut biaya apapun kita fokus bukan ke seradama fokus ke Tuhan fokus ke dalam Tuhan ada di dalam seradama cuma instrumen jadi banyak yang bilang oh seradama 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 justru menekankan fokus kalian kepada Tuhan sang pencipta dan teknik itu yang adalah biar kalian semua mandiri saudara-saudara mungkin dengarannya agak serius ya tetapi memang kalau tidak ada kedisiplinan atau keseriusan itu tidak akan membentuk suatu kendi yang indah pada akhirnya kendi ini harus juga pecah baik-baik keren jadi teman-teman sekali lagi bahwa teman-teman yang berada di circle-nya seradama ternyata banyak yang muslim teman-teman muslim banyak yang mulai belajar fedanta esensi fedanta maka teman-teman yang retreat juga banyak teman-teman dari lintas agama dan itu semuanya membantu kita semua untuk tumbuh bersama lebih open-minded menerima kebenaran dari manapun begitu nanti di akhir segmen saya akan bagikan kontak personnya Kak Cika jadi teman-teman nanti bisa terhubung langsung dengan 0811 847 818 818 waduh nanti kita tulis ya di ini apa namanya terima kasih berjalan terima kasih itu udah ada yang nulis ya teman-teman silahkan di screenshot aja selanjutkan ya seradamaya di dalam ajaran fedanta mungkin kalau aku sedikit apa ya merespon begitu kita benar-benar diajari ditunjukkan tidak hanya dikasih cerita aja tentang oh ada yang namanya Tuhan tapi benar-benar mengalami ketuhanan itu secara real begitu ketika kemudian seseorang sudah mengalami ketuhanan itu secara real sudah tidak lagi bisa membedakan karena memang sudah satu kesatuan yang utuh cara bersyukurnya bagaimana sebelum mendapatkan itu sudah harus mempraktekkan rasa syukur apapun yang kita alami fedanta merubah pemikiran yang dulunya mungkin kurang sabar karena tidak begitu mensyukuri tetapi fedanta merubah persepsi seradama untuk melihat dunia jadi apapun yang diterima kita syukuri dari serasa syukur itulah dimana syukur itu membawa kita ke Tuhan dan kita merasa sangat kusuk dan sangat berterima kasih dari perasaan yang sangat yang kita bilang bakti itu pengabdian itu tumbuh dan itulah yang melemburkan seseorang jiwa itu dengan sangat pencipta selamat menikmati